Viral penemuan Musaf Al-Quran di saluran pembuangan di Kuala Lumpur. Polisi kemudian bergerak cepat untuk mencari pelakunya. Langkah awal, pihak berwajib telah mengamankan delapan orang, termasuk pelapor untuk dimintai keterangan. Dilansir dari The Star, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, polisi mencatat keterangan delapan orang terkait kasus tas berisi Al-Quran yang ditemukan di selokan di Jinjang, Kuala Lumpur. Kepala Polisi Kuala Lumpur, Datuk Asmi Abu Kasim mengatakan total delapan orang dipanggil untuk membantu penyelidikan, hingga Selasa. Hal itu disampaikannya dalam konferensi persusai meresmikan program KL Cops Night Ride Kepolisian Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, Selasa. Asmi mengatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan untuk mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab membuang Al-Quran. Kami juga akan memeriksa rekaman Close Circuit Camera, CCTV, dan juga sistem pengawasan lalu lintas Balai Kota Kuala Lumpur, DBKL, di sekitar lokasi kejadian, katanya. Sementara itu, Asmi mengingatkan masyarakat untuk memberikan ruang dan waktu kepada polisi untuk mengusut kejadian tersebut. Sebelumnya, seorang perempuan berusia 52 tahun melapor ke polisi bahwa ia menemukan 13 musaf Al-Quran di selokan Tasik Sri Murni Jinjang, sekitar pukul 18.30 Sabtu lalu. Video insiden itu menjadi viral di TikTok. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!